Seiring dengan berjalanan waktu, harddisk Anda akan dipenuhi dengan berbagai file, baik yang masih dibutuhkan atau yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk menghapus file-file yang sudah tidak dibutuhkan itu, Anda bisa menggunakan fasilitas disk cleanup yang ada di Windows. Beginilah caranya. Pertama, buka Windows Explorer, kemudian klik kanan drive yang ingin dibersihkan, dan pilih properties. Pada tab general, klik disk cleanup. Di sini Anda bisa melihat berbagai jenis file yang bisa dihapus secara aman. Atau memberi centang pada bagian-bagian atau opsi yang ingin dibuang. Sebagai info tambahan, semua yang ada di sini aman untuk dihapus. Jadi Anda tidak perlu takut ataupun khawatir sewaktu menghapusnya. Bila sudah, klik OK, dan pilih delete files. Selain cara tadi, Anda juga diberikan opsi untuk menghapus lebih banyak file. Contohnya, Anda pilih more options, kemudian klik clean up yang ada di programs and features. Maka di sini akan ditampilkan feature uninstall or change a program, seperti yang sudah biasa Anda pakai untuk melakukan uninstall program. Atau bisa juga dengan memilih opsi clean up yang ada di system restore and shadow copies. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.